Intro Halo anak-anak, apa kabar? Tadjahal Bagaimana keadaan kalian? Masih tetap semangat kan untuk mengikuti pelajaran Bahasa Mandarin secara online Nah, kali ini Laoshi akan menjelaskan pembelajaran Temanya tentang nama-nama hari dalam Bahasa Mandarin Kalau di Bahasa Indonesia ada beberapa hari dalam satu minggu Ya, hari apa aja? Ya, itu nama-nama hari dalam Bahasa Indonesia Nah, kali ini Laoshi akan menjelaskan nama-nama hari dalam Bahasa Mandarin Versinya Mandarin Di Indonesia kita mengenal ada 7 hari dalam satu minggu Yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu Nah, sama di Mandarin juga ada 7 hari dalam satu minggu Oke, mari kita lihat Nah, di sini ada mingguan atau pekan Dalam Bahasa Mandarinnya adalah Ya, benar! Siapa yang bilang tadi? Ya, bacanya adalah Singci Nah, lihat nadanya Di situ ada nada satu Dan nada satu Jadi bunyinya datar nadanya Suaranya Ya, ada Singci Singci Nah, ci-nya itu Kalian harus ada anginnya yang keluar dari mulut kalian Coba dipraktekan Coba dipraktekan Singci Singci Nah, ya seperti itu Nah, singci Tue Singci itu adalah mingguan atau pekan Nah, sedangkan hari Untuk harinya Kita tinggal menambahkan angka di belakang Singci Nah, contohnya ini Ini adalah Bacanya gimana? Ya Singci Singci Nah, singci Nah, singci Singci Oke Singci Itu adalah hari Iya, hari yang pertama Karena singci Dalam Bahasa Mandarin I adalah satu Berarti hari pertama dalam mingguan adalah Yap, benar Hari Senin Oke Kita lanjut Nah, yang kedua adalah Singci R Singci R Nah Bacanya gimana? Singci R Nah, R-nya itu dibanting Suaranya Suaranya ya Nah Jadi, bunyinya gimana? Sing C-R Oke Iya Coba praktekan Oke Lanjut Kita ke hari Berikutnya Nah Tadi ada hari Senin Selasa Dan sekarang hari Hari Rabu Hari Rabu Apa bandarinya? Nah Sing C-C-San Sing C-C-San Nah C-C-C-San Itu hari Yap, benar Itu adalah hari Rabu Jadi, hari ketiga dalam minggu Adalah Hari Rabu Oke Berikutnya Next Nah Di sini ada Sing C-C-San Sing C-C-C-San Sama Tue Sing C-C-San Hari Kamis Iya Bukan Rabu Hari keempat dalam mingguan Adalah Hari Yap Hari Kamis Oke Sing C-C-C-C Bacanya seperti itu C-nya kita banting lagi suaranya Sing C-C-C Oke Nah Setelah hari Kamis Kita memasuki hari kelima Yeay Hari kelima adalah Hari Jembat Oke Dalam bahasa mandarinya Apa? Ah Tue lah Nah Itu Kita bacanya apa? Sing C-C-U Sing C-C-U Nah Sing C-C-U Nah Sing C-U Adalah Hari Hari Jumat Nah Setelah hari Jumat Nah Kita memasuki Weekday Weekend ya Weekend Masa weekday Oke Lalu Kita Setelah hari Jumat Kita ada hari 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 Sabtu Hari Sabtu Itu adalah hari keberapa? Ya Hari ke 6 Nah Kita lihat Hari ke-6 Dalam bahasa mandarin Adalah Sing Sing Si Lio Sing C-Lio Nah Sing C-Lio Hadalah Hari Ya Hari Sabtu Biasanya Kalian Hari Sabtu Ngapain? Iya Nah Biasanya Kita Santai Di rumah Istirahat Setelah Dari hari Senin Sampai Jumat Kita Sekolah Online Ya Mumut Otaknya Kita Refresh Dulu Ya Di hari Sabtu Itu Kita Istirahat Gunakan Aku Untuk Istirahat Ya Hmm Gak boleh Kemana-mana Pandemi Ya kan Nah Setelah Hari Sabtu Kita Memasuki Hari Minggu Nah Hari Minggu Adalah Hari Ketujuh Tapi Dalam Bahasa Mandarin Kita Tidak Boleh Menulisnya Sing Si Ci Nah Dalam Hari Minggu Itu Adalah Hari Spesial Ya Kita Bisa Menyebutnya Sing Si Re Sing Si Re Sing Si Re Itu Adalah Hari Minggu Atau Penyebutannya Kita Bisa Dua Yang Pertama Itu Sing Si Re Ya Sing Si Re Itu Adalah Hari Minggu Nah Sedangkan Ada Penyebutan Satu Lagi Yaitu Sing Si Tien Nah Tien Tien Langit Atau Tuhan Kenapa Disebut Langit Atau Tuhan Karena Hari Minggu Nah Iya Betul Karena Hari Minggu Adalah Waktunya Kita Untuk Ke Iya Yang Agama Buddha Kewihara Yang Agama Kristen Ke Gereja Yang Agamanya Islam Ya Boleh Ke Masjid Ya Kan Nah Kita Berdoa Sekolah Minggu Biasanya Ya Untuk Menambah Keimanan Kita Kepada Tuhan Nah Anak Anak Demikianlah Penjelasan Laus Hari Ini Tuhan Lama Hari Dalam Bahasa Mandarin Ya Sampai Jumpa Minggu Depan Bye Bye See See See